Intro Halo Sobat Lifestyle One, balik lagi dengan aku Selfie Usagi dan kali ini aku mau ngajak kalian berbincang-bincang kembali soal vape. Kalau sebelumnya aku ngobrol dengan Dr. Arifan Di Sanjaya yang videonya bisa kalian tonton di channel Lifestyle One, kali ini aku punya narasumber baru nih. Penasaran kan? Yuk ikut aku yuk! Intro Nah di video sebelumnya kan kita udah ngomongin vape nih, tapi dari sisi kesehatannya. Tapi rasanya kurang afdol ya kalau kita belum ngobrol sama pengguna vape dan juga bagian dari asosiasi konsumen vape. Gimana? Penasaran kan siapa orangnya? Selfie! Halo! Halo Mas Dim, duduk-duduk silahkan. Ini dia Sobat Lifestyle One, orang yang akan ngobrol sama aku hari ini tentang vape, yaitu Dimas Jeremia. Jadi Mas Dim ini gak cuma pengguna vape, tapi juga ketua penasihat asosiasi vape first Indonesia. Bener ya? Bener. Gak salah. Gak salah. Apa kabar Mas Dim? Aku kabarnya baik, terus udah gitu makin semangat sih sebetulnya gue. Semangat kenapa tuh? Ya, sekarang ini vape itu lagi rame dibicarain orang. Tapi orang bilang bahwa vape itu dibicarain gara-gara jeleknya. Tapi sebetulnya enggak. Gue senengnya gara-gara makin banyak yang penasaran sama vape. Jadi kita banyak kegiatan nih, banyak bikin edukasi-edukasi dan segala macam. Akhirnya itu buat gue sih, gue seneng banget deh acara-acara kayak gitu. Karena akhirnya kita jadi semangat untuk menginspirasi orang gitu. Dan itu ngasih tau sesuatu yang mereka banyak gak tau. Itu buat gue menyenangkan. Jadi sekarang sibuknya nih edukat kanan-kiri nih, ceritanya. Iya. Kemana aja tuh kalau boleh tau? Ya, sebetulnya kalau kemana aja masih di Indonesia-Indonesia juga. Tapi banyak ke daerah-daerah kayak Surabaya, Makassar, Pekanbaru. Bahkan di Jakarta sendiri juga banyak banget kita diundang untuk menjelaskan vape itu apa sih. segala macam gitu. Karena ya memang vaping itu keliatannya kayak gampang. Tapi setelah dijelasin, banyak banget orang yang oh, 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 oh gitu ya. Baru tau gitu ya. Ngomong-ngomong mau pesen minum dulu gak? Pilih dulu nih. Maus nih. Kayaknya kopinya enak nih. Iya, kayaknya sih. Sama sih, gue juga kayaknya mau kopi aja. Oke. Panggil dulu deh masnya. Mas. Ladies first. Oh iya, aku mau marble kopi latte yang ice. Aku Cappuccino. Makasih. Terus, Mas Tim sekarang nge-vape-nya kayak udah berapa lama gitu? Gue baru. Baru? Baru 8 tahun. 8 tahun gak baru sih. Kayak 8 tahun tuh gue masih umur berapa gitu. Itu dari setelah berapa lama ngerokok? Ngerokoknya itu sekitar 20 tahun. 20. Langsung ke vape, 8 tahun. Sebetulnya nyebut 20 aja udah agak malu tuh. Berarti ya. Iya coba ya, 20 tuh udah 28 sendiri tuh ya. 20 tambah 8. Sisanya berapa. Gue gak usah nanya mulai dari umur berapa lah kalau gitu ya. Aduh, gimana ya. Tapi untuk transisi dari rokok ke vape tuh gimana? Lama gak? Enggak loh. Enggak? Langsung? Tuk gitu. Jadi transisi dari rokok ke vaping itu paling cuman 2-3 hari. 2-3 hari? Iya. Magical banget. Cepet banget ya? Emang awal mula akhirnya nge-vap tuh gimana ceritanya? Jadi awal mulainya tuh gini, pengalaman pribadi, orang tua dulu ngerokok. Dia pernah sakit gara-gara rokok. Terus gue pengen banget berhenti. Nah berhenti ini, gue gagal-gagal terus. Udah berapa kali gak kehitung kali ya? Gini-gini, setiap rokok itu pasti pengen berhenti. Oke. Iya, kebanyakan tanggal 31 Desember. New Year Revolution ya? Iya, 31 Desember. Pokoknya janji-janji tahun depan gak bakal ngerokok lagi, tapi sering kalinya gagal. Nah, rekor itu pernah berhasil berhenti 6 bulan. 6 bulan. Terus balik lagi gitu. Balik lagi, malah lebih banyak. Oh iya. Mungkin karena udah nahan-nahan gitu ya, jadi balik dendam. Jadi gitu, terus udah gitu nyobain vaping. Jadi rupanya gini nih, Selfie. Banyak orang gagal berhenti ngerokok, itu gara-gara goalnya tuh terlalu jauh. Apa tuh kira-kira goalnya? Gini, kalau kita berhenti ngerokok, ya. Kalau goalnya tuh adalah, kita dari ngerokok nih, kita ngerokok. Goalnya tuh untuk menjadi sempurna. Sempurna itu berhenti ngerokok. Oke. Itu sempurna. Nah, itu banyak banget kegagalan yang terjadi. Karena kita mencari sempurna. Gitu, kita mencari sempurna. Memang ada yang berhasil. Tapi yang berhasil itu cuma 4%. Yang niatnya kuat banget gitu. Untuk menjadi sempurna, itu 4%. Itu yang lainnya, ngerasa berhenti ngerokok tuh kayak puasa. Tapi puasa seumur hidup. Nah, akhirnya gue mengerti bahwa berhenti merokok itu adalah proyek besar untuk smoker. Nah, kalau seproyek besar, in every big project, pasti ada milestone-nya. Baby step-nya. Iya kan? Baby step-nya. Nah, nggak bisa langsung tiba-tiba langsung sempurna gitu. Nah, jadi goal-nya mesti dirubah. Dibanding goal-nya harus menjadi sempurna, menjadi lebih baik dulu deh. Lebih baik? Lebih baik dulu deh. Oke. Jadi masih kelihatan kayak ada rokoknya, ya itu vaping-nya, masih ada substitusinya. Tapi lebih baik. Kalau boleh tahu, lebih baiknya tuh apa sih dari masa? Oh iya, silahkan. Terima kasih. Nah, ini punya saya. Oh nih. Minta sendoknya ya, mas? Iya. Thank you. Apa tadi? Kalau ngomongin, kan tadi katanya lebih baik tuh. Berubah jadi lebih baik dulu nih ke vape. Emang lebih baiknya tuh apa sih dari, kalau dibanding sama rokok gitu? Lebih baiknya? Iya. Lebih baiknya tuh gini, yang pasti kita rasain ya, begitu kita berubah dari rokok ke vaping, itu satu, nafas lebih enak. Nafas lebih enak, lebih ringan deh, lebih plong. Olahraga bisa lebih lama. Kalau dulu kita olahraga berhenti gara-gara kehabisan nafas, Kalau sekarang kita berhenti gara-gara capek. Oke. Tidur lebih enak. Nggak ada hak-dahak. Habis itu yang paling happy siapa? Yang paling happy itu adalah keluarga, anak-anak, sama istri. Oh iya, udah pasti sih. Karena itu kan yang selalu ketemu. Karena mereka jadi menikmati banget. Kitanya nggak bau. Iya. Mereka juga tidak terpapar sama secondary smoking, terus yang pasti ya, lebih irit. Oh iya ya? Justru vap itu lebih irit ya? Jauh. Walaupun awalnya mungkin lebih pricey, tapi untuk... Oh oke, i see. Selanjutnya nih. Makan lebih enak. Makan lebih enak. Makan lebih enak. Kok bisa maru sih makan lebih enak? Sama ngerokok, bukannya lebih enak. Kayak kalau ngerokok justru abis makan ngerokok. Nggak. Nggak ya? Nggak. Nah gini, ini perbedaannya. Kita ngerasa makan lebih enak gara-gara pada saat gue ngerokok 20 tahun itu, itu gue nggak tahu bahwa lidah gue tuh udah sakit. Begitu kita mulai vaping, lidah kita sama kerokokan kita tuh punya waktu untuk recover. Untuk jadi bagus lagi. Nah, kita ngerasa makanan lebih enak gara-gara kita udah lupa rasanya punya lidah normal. Ah oke. Iya kan? Jadi makan terus. Begitu lidah kita normal, kita nyobain makanan, sep, ya ampun ya ampun ya ampun. Enak banget, gila. Jadi sebenarnya nggak irit ya? Karena kerokoknya jadi buat uang makan. Dulu kan gue cungkring. Sekarang udah mantep. Dulu kan mukanya kusuk, kuyuk. Sekarang lebih sedap. Jadi vap itu bikin ganteng sebenarnya ya. Sebenarnya gitu ya. Salting gitu. Banyak yang nggak setuju sih yang akan di bilang gitu. Yaudah, oke kita skip yang itu. Kalau udah jelek, lek aja gitu. Bukan gue yang ngomong. Minum dulu ya. Tapi, ya silahkan, silahkan. Terus? Terus kalau manfaat yang lo rasain banget nih setelah nge-fap tuh apa sih?